Sekarang bangsa Indonesia, kita dipaksa untuk menerima sistem kafir, yaitu demokrasi liberal. Sehingga rusak semua tatanan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan penegara. Wahai Jokowi! Anda muslim! Maka Anda termasuk munafik! Solusi setungguhnya adalah Diterapkan syariat Islam! Diterapkan syariat Islam! Ditegakkan kilafah! Isi ngoboh-ngoboh, Benora percaya taruh pemerintahnya, Benora percaya taruh ulama-nya, dengan pemerintahnya tidak percaya. Hati-hati kita harus pada, itu cara menghancurkan NKRI. Jadi mereka masuk itu ke beberapa sekolah yang dianggap favorit, kampus-kampus yang favorit. Nah disitulah anak-anak yang dipilih terkadang anak yang pinter-pinter. Pinter secara akademik, IQ-nya bagus, tapi ilmu agamanya nol. Itu yang paling gampang dimasuki. Jadi kondisi umat Islam di Indonesia sekarang ini menjadi umat yang diarahkan, diatur dengan nilai-nilai dajjal. Sistem dajjal itu sudah mulai tertata. Mereka masuk dulu ke sekolah tersebut, ke kampus tersebut, sebagai satu pembina. Mereka rajin menawarkan diri kelompoknya atas nama bimbel, bimbingan belajar. Awannya apa bimbel belajar? Awannya begitu. Atau dengan bahasa agamanya, untuk bagaimana supaya siswa, siswi di SMA itu punya akhlak yang baik. Siapa yang tidak tertarik? Iya benar-benar. Iya kan? Jualannya ya? Jualannya itu ya. Jadi kita hidup sekarang ini pada periodisasi sejarah yang dimana dipenuhi penguasa-penguasa diktator, penguasa yang memaksakan kehendak bagi rakyatnya. Dan itu sudah terjadi di Indonesia. Sudah terjadi. Segala macam bentuk kesyirikan, kebitahan, kemungkaran, ketidakadilan, ketoliman, kesemenang-menangan, kebobrokan moral. Dimana antum hidup sekarang ini. Tengah, tolong, jaga tutur bulut kita, tutur omongan kita, telinga kita, mata kita. Jangan sampai memberikan celah-celah kepada uknum-uknum manusia yang akan menghancurkan umat Islam, khususnya umat beragama pada umumnya, akan menghancurkan Indonesia. Kami akan kembali ke Indonesia, biiznillah. Dan tentu saja kami mengetahui bahwa penegakan syariat Allah harus dimulai dengan memerangi kalian. Karena ini adalah perintah syariat Islam. Islam memerintahkan kita. Tidak boleh diam terhadap kesuliman. Tidak boleh diam terhadap kemungkaran. Dan tidak boleh diam terhadap kemaksiatan. Mereka ingin ganti menjadi bentuk negara lain. Mereka ingin ganti menjadi khilafah. Maka wajib bagi kita semua, fardu'ain bagi kita semua untuk melawan mereka. Harus gagah berani. Harus berani berada di garda terdepan. Jangan pernah takut dengan risiko. Kita harus berani termasuk dalam hadap ke risiko. Bagaimana kita semua? Bagaimana kita semua? Antumul ikhwatu wal ahl. Wa ahlul halka. Wal jihad. Fi sabilillah. Nad'ukum. Ila ma da'akumullahu ilaihi. Min alwihdati wa ta'awuni ala albirri wa taqwa. Wa nusratil islam. Wal amali li iqamati dhinillah. Wa hamlihi risalata khairin. Wa hudau wa rahmah. Lil alamin. Ini juga spirit motivasi yang diberikan oleh Allah. Jadi kita sekali lagi, kita tidak boleh pesimis. Insya Allah pasti menang. Tunggu tanggal main. Dengan membantai satu persatu dari kalian. Tentara, TNI, Polri, Densus, dan Spencer. Kita akan ingatkan kepada kelompok-kelompok seperti ini. Hentikan perilaku kalian. Kita bersama TNI dan Polri. Tidak pernah mundur selangkah pun. Tidak pernah surut sedikit pun menghadapi kelompok-kelompok seperti ini. Menentang agama Allah, menentang penegakan syariat Allah dan mengatakan NKRI harga mati. Tahulah bahwa bagi kami adalah syariat Allah harga mati. Kami orang NKRI harga mati. Hidup TNI, NKRI harga mati. Negara tidak boleh kalah. Negara hadir dan negara tidak boleh kalah. Negara hadir. Negara tidak boleh kalah. Kita kader barisan ansur serbaguna siap bersama-sama dengan TNI dan Polri menghadang mereka, menghancurkan mereka, menghabisi mereka. Tidak ada kata lain. Yang harus kita lakukan adalah kita melawan mereka. Kita melawan mereka. Kita melawan mereka. Seorang pendakwah bernama Ustadz Andri Kurniawan dikritik warganet setelah ceramahnya yang menyebut demokrasi di Indonesia adalah sistem kafir, viral di media sosial. Pada ceramahnya, Andri menyampaikan pendapatnya bahwa sistem di berbagai negara, termasuk Indonesia, sudah mulai tertata dengan sistem dajjal. Berbagai lini kehidupan umat manusia sekarang ini diatur dengan nilai-nilai dajjal, sistem dajjal. Kata Andri dikutip dari video yang diunggah kanal di Youtube pada Senin 14 Februari 2022. Ia menambahkan, jadi dajjal aslinya masih belum muncul, tapi sistem dajjal ini sudah mulai tertata di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kemudian, Andri kembali menjelaskan tentang aspek kepercayaan yang termasuk dalam sistem dajjal. Dia mengatakan, coba kita lihat dalam aspek akidah yang sering bermunculan. One word religion, satu agama dunia, yaitu pluralisme agama, satu keyakinan yang menganggap semua agama sama, ini sistem dajjal. Tak hanya membahas tentang sistem dajjal, Andri juga menguntarakan pendapatnya tentang sistem politik Indonesia, yang dinilai sebagai sistem politik kafir. Bahkan dalam aspek politik, kita dipaksa untuk menerima sistem kafir, yaitu demokrasi liberal, ungkapnya. Andri melanjutkan, padahal jati diri bangsa Indonesia sejak awal, pasca proklamasi, menjadikan musawarah untuk mencapai mufakat, iya kan? Itu sudah jati diri bangsa Indonesia. Tapi sekarang bangsa Indonesia dipaksa untuk menerima sistem kafir, yaitu demokrasi liberal. Cerama Andri tersebut kemudian tersebar di media sosial dan mendapat kritikan pedas dari netizen. Pemilik akun Twitter, Add Dimaselagi, menyisipkan sebuah link berita tentang Andri yang menyebut Indonesia dipaksa untuk menerima sistem kafir. Sambil mengunggah berita tersebut, Add Dimaselagi menulis, Kalau nggak sepaham dengan alam demokrasi Indonesia, silahkan angkat kaki dari negeri ini, paham, Trun? Netizen juga menunjukkan berbagai reaksi saat melihat cuitan Add Dimaselagi tersebut. Dajjal seperti ini harusnya diproses hukum, jangan dibiarkan karena bisa menghasus masyarakat awam. Berbahaya, Add Polri. Tidak perlu ragu-ragi, karena dia tokoh agama. Kami yang waras masih banyak yang mendukung Polri dalam menegakkan hukum kepada mereka pelanggar hukum. Apapun statusnya, kata Add Allen. Banyak pacot, silahkan tinggalkan Indonesia, pinta Add Danar. Kayak bisa ngepacot saja, dia kalau bukan di negara demokrasi, ujar Add S underscore Miss. Tidak ada sistem paksaan dalam kehidupan berbangsa bernegara, hanya harus pentati undang-undang atau peraturan yang berlaku sebagai warga negara. Kalau Anda merasa tidak cocok, silahkan pergi, jelas Add Sriyanto 94638. Jangan tunggu diuksir paksa, balas Add Roya Korea. Seni budaya luhur seperti wayang dipermasalahkan, pemaksaan, pusana tertentu, penghinaan pada pahlawan, bahkan founding father juga belakangan bermunculan. Ada lagi ini, kata Ed Aiman Judaku. Selain itu masih banyak alasan yang ditulis oleh netizen untuk menanggapi ceramah Andri Korniawan.